TEMPE 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 misalkan Tempe ini sehat Ya Salah satu makanan Kalau boleh saya katakan ini makanan terbaiknya Negeri kita ini, tempe ini Ya, bahkan anda Ya, kalau yang Islam tidak mengenal vegetarian ya Tapi menurut orang-orang yang Tidak mau makan protein hewan Ya, tempe itu sudah mencukupi Kata mereka Mencukupi protein yang ada pada daging Daging hewan Kalau saya sih enggak, karena nanti Makan daging, nanti kita makan daging Jadi tidak, Islam tidak mengenal vegetarian Jadi makanan daging, tiap tahun pun kita harus makan daging Ya kan, kurban Ya, jadi gak mungkin Islam itu vegetarian Ya, seperti itu Nah, tempe juga sama Ya Ketika digoreng ya Apalagi ditepungin Kan berubah tuh kalorinya Betul? Berarti kami harus makan tempe mentah dong Gak gitu-gitu juga sih Ya, kalau mau mentah Silakan aja, gak masalah Tapi maksud saya Kita sudah mulai harus Anu ya Mulai disiplin dengan makanan Karena banyak sekali penyakit-penyakit Itu bisa kita perbaiki Kita bisa cegak Bahkan kita bisa obati dengan memperbaiki pola makan Itu kuncinya Ya, pertanyaannya tinggal Mau atau tidak? Gitu loh Ya, mau atau tidak? Nah Itu prinsip pertama Ya, semakin asli Semakin banyak makanan Atau pangan yang anda makan tadi Bapak-bapak sekalian Yang tidak banyak mengalami pengolahan Apalagi langsung anda kupas Semakin bagus Ya, maka di depan tadi Saya minta Bu dokter Dea Nyiapin kayak begitu Rujak Ya Ada yang ngantuk gak? Nah, kalau ngantuk makan lah itu rujak Ya Gak apa-apa, turunin aja bu Jangan ngantuk Tadi sudah ada yang merem-merem Ya Rujak Rujak tuh bagus gak? Bagus, bagus banget Ya Tapi makan rujaknya kapan? Sebelum anda makan Anda makan dulu tuh rujaknya Atau buahnya Jadi buah itu mulai sekarang Dimakan sebelum makan Jangan makan buah Setelah makan Karena buah itu bukan buat cuci mulut Cuci mulut itu pakai air Kalau mau cuci Ya, seperti itu Jadi semakin alami dia semakin bagus Jadi contohnya begini Bapak sekalian Ini aja nih Sample aja Ini apel 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 ini Bapak sekalian Kapan waktu terbaik kita mau makan apel Maka jawabannya saat dipetik langsung dari pohonnya Kalau punya pohon Ya Kalau punya pohonnya Kalau gak punya pohonnya Bagaimana cara kita mengkonsumsi apel Setelah dipetik Jangan kupas kulitnya Kenapa? Karena kulit ini pelindungnya Kalau dia dibuka kulitnya Allah menciptakan kulit ini Untuk mencegah apel ini tidak karatan Atau oksidasi bahasa kita Ya Maka buah-buahan itu Sebenarnya Aslinya Semakin Atau jika buah itu bisa anda makan sama kulitnya Makanlah sama kulitnya Kalau bisa Meskipun tidak semua bisa Contohnya apa? Durian Ya Bisa jontor bibirnya Kayak begini Jadi Berarti kayak apel kayak begini Contoh ya Ini kita belum bahas tentang Bagaimana perlakuan terhadap buah-buahan Belum Ini kita bicara Anggaplah ini apel yang benar Ya Nanti saya kasih tau caranya membersihkannya Ketika dibuka kayak begini kan oksidasi dia Oksidasi itu Ya mungkin bahasa kita karatan gitu loh Elektronnya hilang apa segala macam gitu kan Makanya Buah-buahan kayak begini Jika memungkinkan anda makan sama kulitnya Makan sama kulitnya Ya Tentunya dengan cara dibersihkan dulu Bukan dengan air Kalau apel-apel impor kayak begini Pasti akan ada Lilim di situ Wax disitu Ya Diapain? Di kerok Kalau anda kerok ini pakai silet atau yang cutter itu keluar dia Ya Sejatinya Buah-buahan kayak begini Seratnya itu justru malah letaknya Ada di dalam Atau ada pada kulit Pisang juga sama Sama Cuman kita kan gak lazim makan kulit pisang Tapi kulit pisang itu kalau anda baca risetnya Juga mengandung antioksidan Tinggi gak? Tinggi Bahkan Contoh begini Apakah ada buah yang Kulitnya tinggi antioksidan Ada manggis Manggis itu Kulitnya tinggi banget antioksidannya Tapi kita kan gak bisa makan Karena pahit Maka dibikinlah pabrikasi Pabrik-pabrik Diolah segala macem Jadilah sirup kulit manggis Oke berdiri ya Jadilah sirupi Tidak Terima kasih.